Dari pada kamu nangis di jalan, kenapa gak pulang aja? Saya mah saya harus naik angkot dua kali lagi. Tapi sudah gak ada ongkos, sudah gak ada uang. Uang kamu di dompet semua? Iya. Selain uang kamu di dompet yang barusan dicopet, isinya apa lagi? ATP, kartu ATM, kartu mahasiswa. Sudah lapor polisi? Memangnya kalau saya lapor polisi, dompet saya pasti kembali. Belum tentu, tapi kan kamu tetap perlu. Kalau mau bikin KTP baru, ganti kartu ATM kan harus ada surat keterangan dari polisi. Pulang aja saya bingung, gimana mau lapor polisi? Boleh saya bantu? Kok kamu mau bantu saya? Kan kita belum kenal. Kenalan dulu waktu. Juna Eddy. Mika. Mika? Iya. Pake Amalia nggak? Boleh. Sebetulnya, aku malu. Baru kenal, sudah mau minta tolong. Tapi kamu jangan marah ya? Enggak. Tapi kalau kamu nggak mau nolong aku, ya nggak apa-apa. Memangnya mau minta tolong apa? Aku perlu uang buat bayar kuliah. Mau minjem dari kamu? Satu juta. Apa? Tapi saya kaget. Karena perempuan secantik dan semewah kamu nggak punya uang segitu. Kalau kamu nggak bisa bantu aku, ya nggak apa-apa. Bisa, tapi nggak sekarang. Kapan? Kartu ATM saya hilang. Saya belum sempat bikin lagi yang baru. Jadi harus langsung ngambil ke bank. Mungkin besok. Ya nggak apa-apa. Maaf merepotin. Tenang aja. Saya senang bisa membantu perempuan secantik dan semewah kamu. Tadinya saya minta ketemu mau bayar cicilan buat ke Malaysia. Tapi nggak jadi. Kenapa? Saya selama ini ada kerjaan. Ada penghasilan. Tapi saya mau berhenti. Kan kamu kerja di Malaysia? Enggak. Saya nggak punya uang buat ngelunasin. Biayanya yang 5 juta itu. Kan kamu sudah bayar DP. Bisa kembali nggak? Enggak. Gak apa-apa. Udah gitu aja ya. Saya mau pulang. Minumannya bayar dulu. Kamu yang mesen, kamu yang minum. Bayar aja sendiri. Ini 500 ribu, biar kamu bisa bayar kos. Terima kasih. Kamu kos dimana sih? Di jalan karawitan. Nomor? Aduh, aku lupa nomornya. Jalan karawitan kan panjang. Kalau aku mau kesana gimana? Mau apa kesana? Main aja. Jangan. Itu kos-kos wanita. Udah gitu ibu kosnya judes. Yah. Kalau mau ketemu, kan bisa disini aja. Yah. Yah. Resti, kamu perlunya 2 juta. Saya baru punya 1 juta. Gimana? Gak apa-apa, 1 juta juga. Itu udah lumayan bisa bantu saudara saya yang butuh uang buat biaya rumah sakit. Terus, saya kasih ke kamu sekarang atau bagaimana? Boleh. Ini buat biaya rumah sakit keluarga kamu. Terima kasih. Aku boleh ikut besuk? Nanti aku tanya dulu ya. Soalnya dia dirawat di ruang khusus. Oh, gitu. Gak lama kan nunggunya? Enggak. Orange juice ada lagi? Enggak. Kamu lagi sibuk ya? Enggak. Aku ngeganggu ya? Enggak. Memangnya kenapa? Aku mau minta tolong. Mau minta tolong apa? Enggak jadi deh. Kenapa gak jadi? Iya. Tidak kan baru kenal. Aku mau. Resti! HP aku sengaja aku matiin. Kenapa? Sengaja. Biar aku gak bisa telepon. Bukan. Aku menghindar dari yang lagi utang. Buat bayar kuliah? Kan udah aku kasih pinjem 1 juta. Aku sebenernya sudah gak bisa bayar kuliah dari semenjak semester kemarin. Aku banyak masalah. Tapi aku belum bisa cerita banyak sama kamu. Ya intinya gara-gara itu aku jadi banyak utang. Termasuk ke kamu. Kalau utang yang ke aku gak usah terlalu kamu pikirin. Niat aku memang mau bantu kamu. Bukan tambah bikin susah. Terima kasih. Kamu baik sekali. Ah. Biasa aja. Kalau kamu perlu bantuan. Jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu. Bilang aja sama saya. Aku perlu uang pinjaman lagi. 2 juta. Uang yang kecopetan itu buat bayar kos. Baru aku ambil dari ATM. Kalau aku gak bisa bayar kos, berarti aku setiap hari harus pulang ke Balai Enda. Jauh. Bayar kosnya berapa? Satu setengah. Sudah gak ada uang lagi di ATM kamu. Saldonya tinggal lima puluh. Aku bingung. Gak tahu harus gimana. Kalau aku kasih pinjem gimana? Gak usah. Aku gak enak. Kita kan baru kenal. Gak apa-apa. Satu setengah kan banyak. Gak apa-apa. Kalau kamu maksa, ya sudah. Tapi gak bisa hari ini. Besok bisa. Diusahakan. Kalau ngerepotin gak usah. Bisa, bisa, bisa. Terima kasih. Iya. Maaf. Ada nasi nyangkut? Oh. Makasih. Sekarang saatnya kamu buat cerita. Saya baru di PHK. Jadinya kerja di pabrik. Bagian keuangan. Kenapa? Fabriknya tutup. Mau dipindah dari Soreang ke Vietnam. Pindah dari Soreang ke Vietnam itu jauh gak? Ya jauh, Atu. Vietnam itu kan luar negeri. Oh iya. Maaf. Ah lupa. Katanya di Vietnam bayar burung lebih murah. Terus? Terus sekarang saya bingung. Gimana bantu bapak yang sudah pensiun. Butuh biaya berobat ibu yang sakit-sakitan. Adik saya ada empat. Yang kesatu kuliah. Yang kedua SMA. Yang ketiga SMP. Yang keempat SD. Semuanya... Harus biayain saya. Kamu sabar. Ah. Jangan lupa. Jangan lupa. Tidak. 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 Terima kasih.